Nah di video kali ini secara membagikan link Saweria kita yaitu link donasi Saweria kita nah misalnya kita lagi streaming ataupun kita sengaja ingin menaruh link Saweria kita seperti di YouTube di TikTok atau di Facebook ya supaya nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau donasi itu bisa langsung klik link kita Nah untuk cara membagikan link nah itu cukup mudah ya teman-teman ya Nah buat teman-teman yang baru nonton jangan lupa like subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini nah disini langsung saja kita buka aplikasi Google Chrome nah disini kalian boleh juga menggunakan Chrome atau yang lain juga boleh yang penting kita disini harus login ke Saweria terlebih dahulu nah seperti ini kita login di Saweria kita dulu ya jadi disini kita login nah disini saya sudah berhasil login nah untuk cara membagikan eh apa namanya membagikan link Saweria kita ataupun link donasi itu cukup mudah di sini kita bisa pergi ke integration juga nah seperti ini ini seperti apa ya guys ya kayak dari discord gitu ya Nah seperti ini nah disini kalian pergi saja langsung ke ini ke profil kalian tekan profil nah kemudian kan munculnya profil kita nah kemudian disini kita pergi ke bagian ini ya halaman dukungan bisa kalian baca ini ada halaman dukungan nah kemudian disini ada nih pesan di halaman Saweria kamu nah disini kita bisa menuliskan sesuatu saat orang tersebut atau viewer kita mengirim donasi nah misalnya saya contohkan seperti ini terima kasih nah misalnya seperti ini ya Nah kemudian disini kita tekan simpan dulu nah kemudian disini untuk cara meng-copy link ataupun melihat link kita itu bisa teman-teman lihat di sini ya nah bagian ini ada ini juga alaman dukungan kamu nah bisa kalian lihat ya nah disini kan ada htcps-strips-strips-strips-strips nah ini cukup kalian copy nah ini cara kopinya itu kalian tekan saja disini nah ini ya bisa kalian lihat nah ini kalian tekan saja copy nah kemudian tinggal kalian share link tersebut di web apa aku YouTube kalian atau tiktok ataupun Facebook kalian dan nanti apabila orang tersebut menekan link itu maka langsung menuju ke fitur donasi tersebut ya seperti itu Oke penjelasannya kurang lebih seperti ini ya semoga teman-teman paham ya Nah buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan comment di bawah dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya bye 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 bye